Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel kurang satu. Sebelumnya itu saya mau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Jadi di kesempatan yang spesial ini, saya mau berbagi tutorial cara membuat foto dengan bingkai ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Jadi sebelumnya itu sudah teman-teman lihat bagaimana fotonya, jadi disini saya ingin membagikan tutorial cara membuat foto seperti yang tadi dengan mudah dan simple dan juga cepat. Jadi kalian tanpa memerlukan aplikasi tambahan, kalian hanya menggunakan aplikasi browser bawaan di hp kalian. Disini saya sebagai contoh menggunakan aplikasi google chrome. Jadi buat teman-teman bisa menggunakan browser yang lain ataupun juga bisa melalui laptop ataupun di komputer. Nah jika teman-teman sudah ada aplikasi browser ini, kita tinggal langsung saja kita ke tutorialnya, kita tinggal buka aplikasi brosurnya dan kalian perlu harus menyediakan ataupun menyiapkan foto yang ingin dibuat dengan ada bingkainya. Setelah itu di menu pencarian kita tinggal klik, disini kita klik seperti ini, nama webnya yaitu twibon.nits seperti ini. Setelah itu kita tinggal klik pencarian. Nah setelah itu jika tampil seperti ini, ini dia webnya, kita tinggal klik. Nah jadi kita menggunakan website ini untuk membuat foto dengan ada bingkainya. Jadi website ini menyediakan beberapa bingkai ataupun yang biasa disebut dengan twibon. Jadi kita tinggal scroll ke bawah. Nah disini sudah ada banyak contoh template tentang twibon. Jadi disini macam-macam template. Nah jadi kita tinggal klik di menu pencarian. Kita coba scroll, nah disini kita tinggal masuk ke disini, cari campaign. Kita tinggal tulis disini hari raya. Di menu pencarian ini kita tinggal klik cari. Nah setelah itu disini akan tampil beberapa bingkai template ataupun twibon ucapan selamat hari raya. Nah disini banyak banget, jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Yang mana ingin kalian gunakan untuk dipoto kalian. Nah jadi disini banyak banget tinggal kalian kreasikan saja fotonya. Jadi disini bagus-bagus. Jadi disini saya sebagai contoh menggunakan yang ini. Jadi kita jika ingin menggunakan bingkainya kita tinggal klik. Setelah itu kita tinggal klik. Nah jadi kita tinggal setelah ini kita tinggal upload foto kita. Masuk ke menu pilih foto ini. Setelah itu kita masuk ke galeri. Setelah itu kita pilih foto yang ingin kita upload. Disini saya sebagai contoh menggunakan foto saya yang ini. Kita tunggu. Nah setelah terupload. Kita tinggal bisa gunakan dua jari ataupun untuk memperkecil fotonya. Kita sesuaikan dengan bingkainya. Nah jadi kita tinggal sesuaikan saja. Sesuai dengan keinginan. Jika sudah merasa sudah pas. Kita tinggal klik selesai. Dan kita tunggu proses mengunggahnya sampai 100%. Jadi sangat mudah untuk membuat bingkainya. Jadi teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Untuk masuk ke websitenya langsung. Dan jangan lupa juga bisa tonton video tutorial lainnya yang ada di channel ini. Nah setelah itu jika sudah 100 seperti ini. Kita tunggu dulu sampai uploadnya selesai. Nanti kita akan download fotonya ataupun kita simpan ke galeri HP kita. Nah setelah seperti ini kita tinggal unduh fotonya. Kita tunggu. Dan sekarang download fotonya sudah selesai. Kita bisa buka. Dan ini dia hasil foto yang kita buat tadi. Nah jadi buat teman-teman yang mau buat foto dengan adi bingkai. Tulisan selamat hari raih Edo Fitri ini dengan mudah dan cepat. Bisa ikuti tutorial yang ada di video ini. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like video ini. Serta subscribe channel ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.